Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Pada video kali ini saya akan menjawab Beberapa pertanyaan tentang Seputar turbo heller Beberapa pertanyaan yang sudah masuk Di kolom komentar Yang kebetulan sudah saya jawab juga Di kolom komentar tersebut Disini nanti saya akan bahas Beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut Supaya teman-teman menjadi lebih paham Dan lebih bisa menggunakan Turbo heller secara optimal Oke, nah langsung saja Jadi beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum Jadi satu yang nanti akan saya bahas Satu persatu ya Untuk rasa obatnya seperti apa Nah, obatnya sendiri disini Berbentuk serbuk ya Bukan berbentuk gas tapi bentuk serbuk Untuk rasa obatnya sebenarnya Tidak ada rasanya ya Variatif ada beberapa yang bilang Mungkin rasanya pahit Ada yang berasa seperti Ada serbuk yang menempel di lidah Nah, sebenarnya pada umumnya Setahu saya Rasa obatnya sendiri Tidak berasa Justru malah Yang diserankan adalah Ketika kita menghirup Itu tidak ada rasanya ya Apabila kita menghirup Itu ada rasa obatnya Yang menempel di mulut Otomatis berarti Obatnya itu tidak masuk Kedalam paru-paru kita secara maksimal Hanya sedikit yang masuk Itu seperti itu Karena Sisa obatnya Akan menempel di mulut Atau di rongga mulut Itu seperti itu Jadi Saya harapkan Teman-teman semua Saat menggunakan alat ini Ketika menghirup Ya memang harus menghirup dengan kuat Yaitu dengan cara Latihan nafas terlebih dahulu Supaya hirupannya lebih kuat Setelah berlatih nafas Tarik nafas Sembuskan Kemudian Yang terakhir Yaitu keluarkan nafas Sekuat-kuatnya Sebanyak-banyaknya dikeluarkan Agar ketika kita menghisap Itu dia lebih kuat Sakupan hisapnya ya Itu seperti itu Pertanyaan berikutnya Apakah digunakannya Sebelum atau sesudah makan Oke Untuk obat inhaler sendiri Tidak masalah Mau digunakan sebelum Atau sesudah makan Bebas Karena dia tidak masuk Kedalam paru Kerongkongan ya Tidak masuk ke dalam Kerongkongan Tapi masuknya adalah Kedalam saluran pernafasan kita Atau ke paru-paru Jadi Mau kita sebelum makan Mau kita selah makan Tidak ada masalah Bebas Setelah teman-teman saja Itu Kemudian Nah untuk memastikan Obatnya sudah terhirup Yaitu ya Saat kita menghirup tadi ya Ketika kita sudah Mengatur dosisnya Klik Kemudian kita hirup Kita nafas Sembuskan Selesai Nah Untuk memastikan Sudah tidak ada Tersisa obat di dalamnya Atau sudah terhirup semua Ya tinggal kita balikkan saja Kita pakai alas Berwarna hitam Atau gelap ya Kemudian kita koncok di atasnya Apabila ada serbuk putih yang keluar Otomatis obatnya masih ada sisa ter sedikit Nah tapi kalau misalnya kita Koncok kayak gini Tidak ada yang keluar Itu berarti obatnya tidak ada Sudah habis Sudah terhirup semua Seperti itu Nah Bila teman-teman ketika Mengocak seperti ini Ada serbuknya keluar Nah berarti Untuk menghisapnya kan Berarti kurang optimal Nah yang penghisapan berikutnya Disarankan lebih optimal lagi Atau lebih kuat lagi Supaya Obat-obat yang tersisa Bisa masuk semua ke dalamnya Seperti itu ya Nah bagaimana Apabila kita lupa Dalam menghirup obatnya Nah apabila kita lupa Dalam menghirup obat Ya tidak usah bingung ya Misalnya kita penggunaannya Dua kali sehari Pagi dan malam Nah ketika kita lupa menghirup Pada saat pagi Nah saat siang hari Ketika kita ingat Langsung kita hirup aja Tidak apa-apa Boleh silahkan Ketika teman-teman ingat Jam 10 Atau jam 11 Atau jam 12 Atau jam 1 Silahkan hirup Tidak apa-apa Boleh Silahkan hirup Sesuai dosis yang Dianjurkan Atau berhasil pada pagi hari Misalnya pagi hari Dihirup dua hisapan Ya kita hirup dua hisapan Dua dosis Putar kali hirup Kemudian putar lagi hirup Nah itu seperti itu Namun Apabila teman-teman ingatnya Pada waktu sore hari Misalnya Pada saat jam 4 Atau jam 5 Balu teringat Oh iya tadi pagi Saya belum menggunakan Obat ini Nah Ini yang harus teman-teman Perhatikan Pada saat teman-teman Ingat Pada waktu Menjelang Waktu minum berikutnya Saya sarankan Tidak usah Dihisap Ya Jadi Teman-teman cukup menghisap Pada waktu Penggunaan berikutnya saja Oke Jadi gini Ketika kita ingat Pada siang hari Kita langsung bisa menghirupnya Boleh Tapi kalau kita Ingatnya pada waktu Minum obat berikutnya Atau menjelang Waktu minum obat berikutnya Ya sudah Yang pagi terlupa tadi Tidak usah dihirup Biarkan saja Apekan saja Kita tetap menghirup Yang dosis yang Berikutnya saja Atau yang pada waktu sore hari itu Jadi jangan di double ya Dosisnya Jangan dibuat double Karena itu nanti akan overdose Jadi Tetap teman-teman Ketika ingat Pada waktu Atau menjelang Waktu minum berikutnya Ya sudah Yang diminum Yang itu saja Yang terlupa tadi Tidak usah diminum Apekan saja Tapi kalau teman-teman Ingatnya pada waktu siang hari Dan waktunya Untuk minum berikutnya Masih jauh Ya itu boleh Langsung dikutakan Itu seperti itu Beberapa pertanyaan Sudah saya jawab Itu saja Semoga bisa membantu Dari teman-teman Yang masih bingung Biar lebih paham Untuk bagaimana Cara penggunaannya Termasuk Pengelolaannya Ya itu seperti itu Biar teman-teman Tidak pada bingung semua Terima kasih Itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!